Merawat murai batu trotolan umur 1-2 bulan Biasanya, para penangkar murai batu menjual trotolan ketika burung sudah berumur minimal 1 bulan. Saat itulah trotolan sudah bisa makan sendiri. Jadi, pembahasan kita mulai dari perawatan murai batu trotolan umur 1-2 bulan pada umur 1-2 bulan. Protolan murai batu sudah mampu makan sendiri tanpa bantuan perawat atau pemiliknya. Jadi, burung sudah bisa diberi pakan fur meski sebelumnya harus dilatih atau dibiasakan. Yang terpenting, pilihlah fur yang memiliki kandungan nutrisi lengkap. Jika butiran fur terlalu besar, kasar Anda bisa menghaluskannya dengan cara dicampur dengan sedikit air sehingga bentuknya menjadi fur basah. Pakan seperti ini lebih mudah dicerna oleh trotolan murai batu yang umurnya masih kurang dari 2 bulan. Hanya saja, fur basah harus segera dihabiskan. Jika tidak, fur basah mudah ditumbuhi jamur dan cepat basi. Jadi, buatlah porsi secukupnya saja yang kira-kira bisa habis dalam waktu 30-60 menit. Selain fur, Anda juga bisa memberikan kroto dan ulat Hong Kong untuk trotolan umur 1-2 bulan. Kroto bisa diberikan setiap pagi. Sebanyak 1 cepuk pakan ukuran kecil atau separuh cepuk pakan ukuran besar. Ulat Hong Kong bisa diberikan secukupnya saja dan diletakkan dalam cepuk terpisah dari kroto. Ada pun untuk jangkrik. Pilihlah yang berukuran kecil. Porsinya sekitar 3 ekor saja. Itu pun harus dibuang dulu bagian kepala dan kakinya. Sehingga bagian yang termakan trotolan hanya perut dan dadanya saja. Secara berkala, periksa ketersediaan pakan dalam cepuknya pada sore hari. Misalnya, jika cepuk kroto sudah kosong melompong, segera berikan kroto baru yang masih segar. Jangan pernah sekali-sekali memberi kroto yang sudah basi kepada trotolan. Karena akan berakibat mencet dan akhirnya mencet. Untuk trotolan yang masih belum terbiasa makan fur, Anda bisa melatihnya dengan mencampurkan sedikit kroto ke dalam wadah pakan yang berisi fur. Dan sebelumnya sudah dibasahi dengan sedikit air. Apakah murai batu trotolan umur 1-2 bulan boleh diberi multivitamin dan multimineral? Tentu boleh. Malah sangat dianjurkan. Jika dibiasakan dan menjadi aktivitas rutin sejak trotolan. Kondisi kesehatan burung ketika dewasa relatif lebih fit dan prima daripada burung yang hanya mengandalkan pakan fur dan ekstrafoding semata. Itulah tips-tips penting seputar perawatan murai batu sejak trotolan. Bagian paling penting dalam merawat trotolan adalah selalu menyediakan pakan bergizi tinggi termasuk roto, serta pemberian multivitamin dan multimineral untuk mendukung pertumbuhan fisiknya, serta membuatnya cepat bunyi dan rajin bunyi.